Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di permohon ini kita membahas latihan soal dan jawaban pelajaran IPS Untuk siswa SMP kelas 7 semester 2 Materi yang akan kita bahas yaitu materi aktivitas ekonomi Oke langsung saja perhatikan contoh-contoh berikut ini Nomor 1 Jumlah barang atau jasa Yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga Dan waktu tertentu disebut dengan A. Permintaan B. Penawaran C. Perekonomian D. Harga Jawabannya adalah A. Permintaan Nomor 2 Perhatikan deskripsi berikut Ibu Andini berbelanja di pasar Ia melihat banyak sekali pedagang buah menjual mangga Ia teringat harga mangga pada bulan sebelumnya yaitu Rp30.000 per kilogram Namun sekarang harga per kiloannya Rp10.000 Ternyata bulan ini ialah musim mangga Faktor harga barang seperti contoh tersebut biasanya akan mempengaruhi permintaan Yaitu A. Permintaan akan mangga meningkat dikarenakan harga turun B. Permintaan akan mangga turun dikarenakan harga naik C. Penawaran akan mangga turun dikarenakan harga turun D. Penawaran akan mangga naik dikarenakan harga naik Jawabannya adalah A. Permintaan akan mangga meningkat dikarenakan harga turun Nomor 3 Perhatikan deskripsi berikut Pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Akibat pandemi, banyak karyawan yang terpaksa diberhentikan karena perusahaan tidak beroperasi Hal ini tentu dapat mempengaruhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa Dari deskripsi tersebut Faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa adalah A. Harga barang B. Pendapatan masyarakat C. Selera masyarakat Atau D. Kualitas barang Jawabannya adalah B. Pendapat masyarakat Nomor 4 Perhatikan gambar berikut Pernyataan yang tepat dari kurva penawaran tersebut ialah A. Penjual akan sedikit menawarkan barang bila harga barang naik B. Penjual akan banyak menawarkan barang bila harga barang naik C. Pembeli akan sedikit membeli barang bila harga barang turun D. Pembeli akan banyak membeli barang bila harga barang naik Jawabannya adalah B. Penjual akan banyak menawarkan barang bila harga barang naik Nomor 5 Berikut ini bunyi hukum penawaran Jika harga barang yang ditawarkan naik Maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah Dan sebaliknya Jika harga barang turun Maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang Kesimpulan dari bunyi hukum penawaran adalah A. Terdapat hubungan yang selaras antara penawaran dan permintaan pasar B. Permintaan penawaran dan harga memiliki hubungan yang saling berkaitan C. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus Di mana harga berbanding lurus dengan penawaran D. Antara harga dengan penawaran berbanding terbalik Penawaran akan bertambah jika harga barang turun Jawabannya adalah C. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus Di mana harga berbanding lurus dengan penawaran Nomor 6 Sarana bertemunya penjual dan pembeli Baik langsung maupun tidak langsung Untuk melakukan interaksi jual-beli Sehingga tercapai kesepakatan harga Merupakan pengertian A. Harga D. Penawaran C. Permintaan D. Pasar Jawabannya adalah D. Pasar Nomor 7 Perhatikan pernyataan berikut 1. Ada barang yang diperjual-belikan walaupun hanya berupa contoh 2. Adanya penjual dan membeli walaupun tidak bertemu langsung 3. Terdapat kesepakatan harga antara penjual dan pembeli 4. Adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli Pernyataan tersebut termasuk unsur penting bagi terbentuknya A. Harga A. Harga B. Pasar C. Kurva D. Jual-beli Jawabannya adalah B. Pasar Nomor 8 Fungsi pasar yang berkaitan dengan memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat Dengan harapan dapat menarik konsumen untuk membelinya Merupakan fungsi A. Distribusi B. Pembentuk harga C. Promosi D. Jual-beli Jawabannya adalah C. Promosi Nomor 9 Perhatikan deskripsi berikut Pandemi COVID-19 membuat kita membatasi gerak untuk mencegah penyebaran virus Salah satu yang dilakukan oleh ibu ialah mengurangi belanja keluar rumah Beberapa kali ibu memesan buah dan sayur secara online Dengan melalui telepon atau internet Ibu berkomunikasi untuk memesan kebutuhannya Kemudian penjual mengantarkan barang setelah terjadi kesepakatan harga dan jumlah barang Dari deskripsi tersebut Pasar yang digunjungi ibu menurut wujudnya termasuk pasar A. Abstrak B. Konkret C. Konsumsi D. Produksi Jawabannya adalah A. Abstrak Nomor 10 Di Jakarta Terdapat pasar yang hanya dibuka pada bulan Juli hingga Agustus Tujuannya ialah menyambut peserta didik yang libur setelah kenaikan kelas Pasar itu bernama Pekan Raya Jakarta atau PRJ Menurut waktu penyelenggaraannya PRJ termasuk jenis pasar A. Harian B. Bulanan C. Mingguan D. Tahunan Jawabannya adalah D. Tahunan Nomor 11 Perhatikan tabel berikut Jenis barang yang diperjual belikan di pasar barang konsumsi Ditunjukkan tabel nomor A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Jawabannya adalah A. 1 Sayur mayur Beras Dan buah-buahan Nomor 12 Pasar persaingan tidak sempurna ialah A. Penjual dan pembeli tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga Karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar B. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan menentukan harga dan jumlah barang yang diperjual belikan C. Terdapat kesepakatan harga terlebih dahulu antara penjual dan pembeli D. Jumlah barang dan harga ditentukan oleh masyarakat yang meminta Jawaban yang benar adalah B. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan menentukan harga dan jumlah barang yang diperjual belikan Nomor 13 Harga pasar disebut juga dengan harga keseimbangan Karena A. Harga dan jumlah barang sudah ditentukan oleh kekuatan pasar B. Terjadi interaksi antara penjual dan pembeli yang hendak melakukan transaksi jual beli barang atau jasa C. Pasar merupakan tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli Sehingga fungsi pasar dapat terjaga D. Pada harga tersebut ada kesimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta Jawabannya adalah D. Pada harga tersebut ada kesimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta Nomor 14 Berikut ini contoh pasar menurut luas jaringan distribusinya adalah A. Pasar harian dan mingguan B. Pasar konkret dan abstrak C. Pasar barang konsumsi dan produksi D. Pasar setempat dan nasional Jawabannya adalah D. Pasar setempat dan nasional Nomor 15 Terbentuknya harga pasar biasanya didahului dengan kegiatan A. Berinteraksi sosial B. Wawancara pedagang C. Tawar menawar D. Jual beli Jawabannya adalah C. Tawar menawar Oke, mungkin cukup sampai disini Latihan soal kita tentang materi aktivitas ekonomi Sampai jumpa dengan latihan-latihan soal berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax